Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Regisolme 890 Dalam pembacaan kartu tarut Untuk karir cinta dan keuangan Zodiac Aquarius Ini adalah Jurnal reading Jadi bisa resonate kamu Bisa saja resonate di Aquarius Aquarius yang lain Karena ini energi banyak Aquarius Kalau kamu ingin personal reading Silahkan chat saya Lewat Nomor whatsapp saya yang ada di kolom deskripsi Oke kita masuk ke pembacaan Yang pertama disini ada Page of Swords Ada The Sun Ada Seven of Pentacles Ada The Lovers Ada The Emperor Ada Four of Swords Ada Six of Wands Ada Queen of Pentacles Ada Ten of Pentacles Ada Five of Wands Sebenarnya disini Aquarius Kamu sedang berpikir ya Gimana Hubungan kamu ke depannya Kita bahas tentang cinta dulu ya Bersama seseorang ini Kamu merasa Happy gitu ya Mendapatkan kehangatan Keromantisan Namun Sepertinya trauma masa lalu Membuat kamu Lebih berhati-hati gitu Maksudnya Kamu gak Terlalu full ya Karena kamu Disini ada The Sun Sama Six of Seven of Pentacles Jadi Kekecewaan kamu Di masa lalu itu Membuat kamu tuh Walaupun menikmati ya Kebagian Dengan pasanganmu saat ini Tapi kamu Lebih ke Kewasbaraan kamu Karena Kamu gak ingin kecewa Kewasbaraan kamu Seperti kurang Apa ya Full dalam mencintai dia Atau memberi Kurang terbuka gitu ya Kepada dia Sehingga dia tuh Juga merasa ragu Atau ini Fersa ya Atau kamu sendiri Yang menilai dia itu Masih tergoda dengan yang lain Sehingga Kamu merasa ragu Dengan Apa Keseriusan Hubungan kalian ya Jadi hubungan kalian itu Masih Beberapa dari kalian saja ya Ada yang Memiliki orang ketiga Mengadakan orang ketiga Kemudian ada Dental Beberapa dari kalian Berdiri dengan orang yang Dewasa Romantis Namun Dia bijaksana Tapi Dia agak keras Agak keras Kepala Ego juga Lumayan tinggi ya Ada game ini Dengan Aries disini Kemudian Ada Fall of Swirl Beberapa dari kalian Mungkin sedang Feeling dari masa lalu Kalian ya Pernah mengalami Kekecewaan Jadi kalian itu Happy Tapi Setengah-setengah saja Kalian menikmatinya Karena Separuhnya masih Membawa masa lalu gitu Energi masa lalu masih ada Beberapa dari kalian juga Di Six of Wands ya Setelah kalian Healing ya Kalian Akhirnya Memutuskan untuk Tidak lagi Ingin ya Membawa masa lalu itu Ke dalam hidup kalian Namun itu hanya Menjadi pelajaran Bagi kalian ya Kemudian di Queen of Pentacles Ya Kalian sekarang mungkin Fokus ke Finansial kalian ya Untuk mewujudkan Harapan kalian Ke depan Mungkin beberapa dari kalian Sudah berkomitmen Untuk Hubungan yang serius ya Jadi kalian lagi Fokus sama Keuangan aja Jadi kalian mengalihkan Pikiran kalian itu Fokus kalian itu Ke Finansial aja Karena menurut kalian Hanya inilah yang bisa Membantu Meringankan Dan apa ya Mendukung Kebahagiaan kalian Bersama pasangan kalian Nanti Beberapa dari kalian Mungkin berdiri dengan Seseorang yang Sudah memiliki anak ya Atau single parent Atau single daddy Ya Kemudian Ya saya melihat disini Kalian masih berjuang ya Untuk mendapatkan Apa yang kalian Inginkan saat ini ya Kemudian di Untuk Keuangan ya Ya mungkin Masih Pengaruh Covid ya Pandemi saat ini Jadi Beberapa dari kalian Mungkin sedang stagnan ya Kalian Tapi adalah Ya Pemasukan Pemasukan kalian Yang walaupun sedikit Tetapi continue ya Dan Kalian Kalian mencoba Untuk Mencari Pemasukan Dari sisi Yang lain gitu Ya Supaya Bisa menambah Ya Menutupi Kebutuhan-kebutuhan Kalian yang lain Gitu ya Kalau Karir ya Ya Kalau karir Saya melihat disini Kalian Akan mendapatkan Posisi yang bagus Ya Yang mendukung Yang bisa Memberi kalian Potensi Pemasukan yang Lumayan Ya Bahkan Beberapa dari kalian Mungkin akan Menggunakan Pemasukan apa ya Mendapatkan Keuntungan Yang Akhirnya bisa Memujudkan Apa ya Keinginan kalian Untuk menikah Beberapa dari kalian ya Dan Kalau kalian yang masih Pecara Sampai disini Ada beberapa konflik yang terjadi Dalam hubungan kalian ya Ada juga yang merasa Kecewa ya Dengan perlakuan Sikap atau Ya kegoisan Pasangan kalian ya Namun Saya melihat disini Ya Tetap Apapun masalahnya Kalian tetap Konsis ya Dalam komitmen kalian Dan Beberapa dari kalian Yang masih Jomblo yang mencari pasangan Saya melihat disini Akan Hadir seseorang ya Yang punya masa lalu Yang sama dengan kalian juga Ya Yang pernah Mengalami kekecewaan Gitu Ya Tapi saat ini Kalian sama-sama Sedang healing ya Ketika kalian bertemu nanti Kalian sama-sama akan Memperjuangkan hubungan kalian ini Ya Dan beberapa dari kalian ini Ya Masih stagnan Dan berharap Agar Hubungan kalian ini Tidak Nanti ke depan Jika kalian menjalin hubungan lagi Kalian tidak Masuk ke situasi yang sama Gitu Ya Kalian akan Berbahagia ya Kedepan Semua disini Akan terjali Hubungan yang romantis ya Arke hangatan yang kalian dapatkan Dari seseorang yang akan datang Kemudian Disini Ya kalian akhirnya siap Untuk melepaskan masa lalu Ya Dan kalian lebih fokus kepada Orang yang memberikan kalian Kebahagiaan saat ini Ya Dan beberapa dari kalian mungkin Akan memperkenalkan pasangan kalian Atau visir saya Dia yang akan memperkenalkan Kalian kepada orang tua dia ya Kemudian kalian mungkin akan Berkomitmen gitu Ya Namun hubungan ini tuh masih perlu perjuangan ya Masih harus Banyak perjuangan ya Jika kalian Oke Jadi masih ada Harus Ya memang Dalam perjuangan ya Cinta tuh memang Harus diperjuangkan Dan tidak akan pernah habis Perjuangan cinta itu Ya karena Ya kalau kalian sudah Terlatih ya Untuk memperjuangkan cinta kalian ya Saya rasa Kalau kalian Menciptakan Memelihara Kihar menirsan dengan Saling terbuka Saling memahami Saling menerima ya Kipurangan masing-masing Dan Setiap masalah itu Kalian bisa membahasnya bersama Ya memang ada Beberapa dari kalian mungkin Ketegas ego ya Jadi kalian harus Dalam perjuangan itu Kalian perlu Saling Apa ya Menimbangi Jadi kalau dia sudah ego Dia sudah emosi Kalian yang harus turun ya Datar aja gitu ya Jangan memanas-manasi ya Nanti kalau kalian Sudah terlatih disini Nanti kalau kalian Sudah menikah nanti Kalian terbiasa dengan Cara kalian seperti ini ya Menurunkan ego kalian ya Mau memahami Dan cari tahu Kelemahan Pasangan kalian ini apa gitu Maksudnya Yang bisa dirayu itu Dari Segi apa gitu Supaya dia itu Jangan terlalu Keras gitu Atau Bisa mengerti Apa mau kalian Dengan cara yang Lebih Enak gitu Nyaman gitu ya Karena Setelah kalian menikah nanti Jangan anggap bahwa Perjuangan kalian Sudah selesai Jadi pupuklah Diri kalian Untuk Dengan melatih Cara kalian Menyikapi Sikap pasangan kalian Yang kurang enak Itu gimana gitu ya Supaya Nanti ke depan Ketika menikah nanti Kalian lebih Saling mengenal Lebih banyak tuh yang Buruk-buruknya keluar gitu Jadi kalau kalian Sudah melatih Dari sekarang Ntar kalau sudah Menikah Kalian akan Lebih Apa ya Relax gitu Ya Karena Sudah terbiasa Dari sekarang Apa Menyikapi Sikap pasangan kalian ini Ya Setelah kalian menikah nanti Karena setiap Kalian menikah nanti Akan ada Masalah-masalah besar Yang Akan kalian Kalian hadapi lagi ya Jadi disana tuh Akan ada perjuangan-perjuangan baru Tidak akan pernah selesai ya Karena Menikah ya Bukan berarti Perjuangan kalian Sudah tercapai gitu Ya Apa yang sudah kalian tercapai Gimana caranya Kalian mempertahankan Jadi selalu akan ada Perjuangan-perjuangan baru lagi gitu Akan selalu ada Perjuangan-perjuangan gitu Ya Dalam hubungan itu Misalnya kayak Saya melihat ada beberapa Orang ya Mereka itu Sudah menikah Mereka anggap Sudah saling memiliki Cuekin aja Atau Dalam problem mereka tuh Mereka saling cuek lah Sudah enggak Seperti dulu lagi Sudah berubah Ya Makanya banyak Orang bilang Pacaran itu beda Sama menikah Padahal Justru Kalau kita itu Cerdas ya Cerdas ya Seharusnya sudah menikah Itu yang Kita buat Lebih baik lagi Daripada Di masa-masa Pacaran kita gitu Ya Jangan sampai terjadi Seperti yang saya pernah Lihat orang rumah tangga itu Mereka ketika menikah Mereka merasa Sudah saling memiliki Jadi Kalau Bertengkar ya Bertengkar aja gitu Tidak ada penyelesaian Mereka saling cuek Akhirnya Salah satu dari Kalian merasa bosan Dan Akhirnya Menoleh Atau Mencari Kebahagiaan di luar Itu yang Sumber-sumbernya Berasal dari situ Dari Karena kalian sudah Merasa puas Bahwa Aku sudah memiliki Kok Aku dan ikah Kok Buruk-buruknya sudah saya tahu Terus kenapa Kalian gak mau Gak ada inisiatif Untuk Merubah Situasi buruk itu Untuk menjadi lebih baik Seharusnya Dalam hubungan itu Harus selalu ada Inisiatif-inisiatif Untuk Merefresh Meremajakan kembali Meremajakan kembali Suasana Dalam Rumah tangga Ya Berarti itu Jadi apapun masalahnya Semua orang Semua rumah tangga Pasti ada masalah Tergantung cara kalian Menikapi itu semua Dan inisiatif-inisiatif Kalian untuk Membuat Hubungan itu Menjadi Menciptakan suasana Dan mematahkan kalian Itu selalu Fresh Selalu baru Dengan cara kalian Selalu romantis Itu gimana caranya Saya rasa kalian Lebih cerdas Kalian lebih memahami Itu Saya hanya memberikan Kalian jalan aja Jadi jangan anggap Jangan anggap remeh Bahwa Kalau sudah menikah Yaudah Kita sudah saling memiliki Jadi Udah gak Perlu perjuangan lagi Enggak Perjuangan tidak akan Selesai dalam cinta itu Ya Akhirnya Kalau nanti Udah cerai Baru ngesel Dia udah dimiliki orang lain Hidupnya bahagia dengan orang lain Itu karena kesalahan kita Meminit Hubungan kita Dari Dari saat ini Dari karena rasa puas kita tadi Dan Tidak inisiatif Untuk Meremajakan Suasana Dalam rumah tangga Oke Orang sudah mengaji Jadi Sampai disini dulu ya Aquarius Semoga ini Sedikit membantu Semoga ini Menospirasi Anda Untuk Berpikir lebih Luas Daripada yang saya sampaikan Dan Semoga ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih